Halo viewers, masih ingatkah kalian dengan fenomena hujan es yang melanda Kabupaten Bengkulo Tengah pada tanggal 2 Maret 2021 lalu dan sempat membuat warga menjadi heboh? Nah, kejadian yang melanda Kabupaten Bengkulo Tengah ini tepatnya di desa Sukarami, kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulo Tengah, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, terjadilah fenomena hujan es yang turunnya hujan-hujan dengan ukuran sebesar dari kelingking orang dewasa di VWATS. Dan uniknya ternyata, fenomena hujan es ini bukanlah yang kali pertama terjadi di Bengkulo. Data yang dihimpun rakyat Bengkulo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir setidaknya sudah terjadi 3 kali hujan es di Bengkulo. Yakni fenomena hujan es di wilayah Kabupaten Bengkulo Utara, tepatnya di desa Padang Jaya, kecamatan Padang Jaya, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat pada Kamis 12 April tahun 2018. Kemudian, fenomena alam hujan es ini juga terjadi di desa Sindang Jaya dan juga desa Air Dingin, kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rucang Lebong, pada Rabu 23 September tahun 2020. Serta hujan es ini terjadi juga di desa Soekarami, kecamatan Tabak Penanjung, Kabupaten Bengkulo Tengah, pada selasa 2 Maret 2021 lalu. Nah, hujan es ini tidak bisa diprediksi secara spesifik, namun dapat diprediksi dalam kurun waktu 0,5 sampai dengan 1 jam sebelum kejadian jika melihat ataupun merasakan tanda-tandanya dengan tingkat keakuratan kurang dari 50%. Nah, sebenarnya apa yang dapat menyebabkan hujan es ini dapat terjadi? Fenomena itu lebih banyak terjadi pada masa transisi atau musim pancaroba, baik dari musim kemarau ke musim hujan ataupun sebaliknya. Hujan es juga dapat terjadi pada musim hujan dengan kondisi cuaca sama seperti masa transisi ataupun pancaroba. Umumnya hujan es berlangsung sekitar 20 hingga 30 menit dengan ukuran sebesar kelereng. Hujan es juga lebih sering terjadi antara siang dan juga sore hari. Nah, hujan es ini tidak bisa diprediksi secara spesifik, namun dapat diprediksi dalam kurun waktu 0,5 sampai dengan 1 jam sebelum kejadian jika melihat ataupun merasakan tanda-tandanya dengan tingkat keakuratan kurang dari 50%. Nah, sebenarnya apa yang dapat menyebabkan hujan es ini dapat terjadi? Hujan es disebabkan oleh adanya awan kumulonimbus dan terdapat 3 macam partikel di dalam awan tersebut, yakni butir air, butir air super dingin, dan juga partikel es. Sehingga hujan lebat yang masih berupa partikel padat dapat terjadi tergantung dari pembentukan dan juga pertumbuhan awan kumulonimbus tersebut. Secara kasat mata, awan ini dapat dikenali dengan bentuknya yang khas, yakni berwarna gelap dan juga tampak besar seperti bunga kol. Pada fenomena hujan es, lapisan tingkat pembekuan mempunyai kecenderungan turun lebih rendah dari ketinggian normalnya. Hal inilah menyebabkan butiran es yang jatuh ke permukaan bumi tidak mencair secara sempurna. Nah sebenarnya fenomena hujan yang terjadi di Bengkulu ini bukanlah termasuk hal-hal yang aneh nih viewers. Ini hanyalah fenomena cuaca yang terjadi secara alamiah. Jadi jangan mengaitkan antara fenomena hujan es ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!